Bab 896-900 Bab 896 memasuki bagian bawah menara lagi. Dalam ruang belajar yang sangat terang, seberkas cahaya bulan melesat ke atas meja melalui jendela yang terang dan bersih. Sebuah meja yang dibuat dari pohon gabus memancarkan aroma kayu yang samar. Di atasnya ada fas bunga yang terbuat dari kaca tempat 2 hingga 3 tangkai bunga diletakkan. Bunga-bunga masih membawa embun pagi. 2 hingga 3 batu tinta ditempatkan di sekeliling meja. Kaligrafi berharga seperti itu selalu disukai oleh orang-orang penting. Kamu ingin memasuki bagian bawah menara pemurnian ki langit berkobar. Gerakan tangan Sukian langsung terhenti saat mendengar permintaan Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan wajah tertegun. Sukian juga memiliki beberapa kontak singkat dengan dunia di bagian bawah menara. Tempat itu pada dasarnya tidak memiliki kehidupan. Tempat di mana magma panas mengalir secara acak, memancarkan berbagai bau belerang. Bahkan energi di sana dipenuhi dengan kekerasan liar. Orang biasa tidak dapat melarikan diri dari lingkungan seperti itu dengan cukup cepat. Siapa yang mengira Xiao Yan mengambil inisiatif untuk meminta masuk? Tidak dapat dihindari bahwa Sukian akan kehilangan dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Xiao Yan tersenyum malu saat melihat penampilan Sukian. Dia menggosok kepalanya dan berkata, saya telah tinggal di tempat itu selama beberapa waktu dan tahu sedikit tentang situasi di sana. Meskipun tempat itu luar biasa liar dan ganas, energi afinitas api yang dikandungnya sangat murni. Itu tidak kalah dengan beberapa gua yang dipenuhi energi di dunia. Selain itu, keliaran dan kekerasan dalam energi tidak menimbulkan ancaman bagi saya. Tempat itu adalah tempat kelahiran api hati jatuh. Saat ini, Fallen Heart Flame telah sepenuhnya disempurnakan oleh saya, oleh karena itu saya seharusnya tidak menghadapi masalah apapun. Sukian sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Dia meletakkan kuas kaligrafi di tangannya ke bawah, merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya, dan melihat ekspresi Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggupkan kepalanya dan berkata, baiklah, karena kamu bersikeras pada permintaan ini, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, saya harus memperingatkan Anda sebelumnya bahwa dunia magma tidak setenang yang Anda bayangkan. Jika sesuatu yang tidak beres terjadi, Anda harus bergegas kembali. Saya akan mengatur beberapa tetua dari Akademi dalam untuk menjaga pintu masuk setiap saat. Petik 2 Terima kasih banyak, penatua pertama. Xiao Yan segera bersuka cita, tersenyum, dan menjawab ketika dia melihat Sukian mengangguk setuju. Uff, kau anak kecil. Kamu selalu tidak bisa mematuhi aturan. Sukian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berdiri dari kursinya dan keluar dari ruang kerja. Xiao Yan mengikuti dari belakang. Setelah keluar dari ruang belajar, Xiao Yan dan Sukian perlahan berjalan keluar dari area elder. Mereka berjalan selama beberapa waktu di Akademi dalam sebelum memasuki menara pemurnian Ki Langit Berkobar, yang memiliki bagian besar yang menonjol dari tanah. Xiao Yan tanpa sadar merasakan semacam perasaan terisak saat dia sekali lagi memasuki menara pemurnian Ki Langit Berkobar ini setelah beberapa tahun. Saat itu, ketika dia melangkah di tempat ini untuk pertama kalinya, dia hanyalah seorang pemula kecil yang baru saja memasuki Akademi Dalam. Sekarang, bagaimanapun, dia hampir tidak bisa dianggap telah memasuki tingkat ahli. Paling tidak, jumlah orang di wilayah pojok hitam yang bisa dibandingkan dengan dia dalam kekuatan bertarung bisa dihitung dengan jari. Saat ini, menara pemurnian Ki Langit Berkobar telah kehilangan lalu lintas manusia yang datang dan pergi karena api hati telah habis. Hanya beberapa sosok manusia yang ada di ruang yang sangat besar. Pada saat ini, sebagian besar dari mereka yang masih berlatih di tempat ini menyukai keheningannya yang tenang. Tentu saja, ada satu faktor lain. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, energi afinitas api dari menara pemurnian Ki Langit Berkobar jauh lebih padat daripada di dunia luar. Bagaimanapun, dunia magma yang sangat besar di bawahnya selalu memancarkan energi api yang kuat. Meskipun energi ini diisolasi oleh ribuan kaki tanah yang tebal, beberapa di antaranya masih berhasil sampai di sini. Oleh karena itu, menara pemurnian Ki Langit Berkobar saat ini dianggap sebagai area pelatihan yang layak untuk cukup banyak siswa yang berlatih metode Ki Afinitas Api. Xiao Yan dan Su Kian tidak bertahan lama di tingkat pertama. Setelah melihatnya secara kasar, mereka berdua menuju ke bagian bawah menara. Mereka juga bertemu dengan cukup banyak siswa yang berlatih di tempat ini di sepanjang jalan. Ketika orang-orang ini melihat Xiao Yan dan Su Kian, mereka semua buru-buru menyapa mereka berdua. Saat ini, posisi Xiao Yan di hati para siswa ini sangat tinggi. Pertarungannya dengan Old Ground Demon Ghost saat itu telah benar-benar menundukkan semua orang. Tanpa ada yang menghentikan mereka, Xiao Yan dan Su Kian muncul di tingkat terendah menara pemurnian Ki Langit Berkobar setelah sekitar 10 menit lebih. Karena letusan api hati jatuh saat itu, pintu tingkat terendah tetap terkunci rapat. Setelah api hati jatuh ditundukkan oleh Xiao Yan, pertahanan tingkat bawah ini tidak lagi seketat dulu, tapi pintunya masih tidak pernah terbuka, tetap disegel sampai hari ini. Meskipun tidak adanya api hati jatuh telah membawa ketidaknyamanan, setidaknya, telah membuat seseorang merasa jauh lebih nyaman. Di masa lalu, selalu ada kebutuhan untuk khawatir bahwa itu akan tiba-tiba meletus suatu hari, menyebabkan seseorang merasa putus asa. Su Kian membuka kunci logam besar di pintu logam saat dia menoleh ke Xiao Yan dan melanjutkan sambil tersenyum, karena itu kamu bisa menaklukkan benda itu juga bisa dianggap menyelamatkan kita dari masalah. Xiao Yan menganggup diam-diam saat mendengar ini. Dia mengerti bahwa kata-kata Su Kian adalah upaya untuk tidak peduli tentang masalah dia menaklukkan api hati jatuh dari Akademi Dalam. Hati Xiao Yan langsung sedikit tergerak. Dia tersenyum dan berkata, Penatua pertama, santai. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Menara Pemurnian Langit Berkobar menciptakan api hati yang tidak akan pernah padam. Hehehe, tidak apa-apa jika kamu melakukan yang terbaik. Tidak apa-apa jika Anda melakukan yang terbaik. Su Kian tertawa. Dia tidak terlalu memperhatikan kata-katanya. Akademi Dalam telah kehilangan Fallen Heart Flame dan Blazing Sky Key Raffining Tower, yang dikenal sebagai akselerator pelatihan telah kehilangan efeknya. Kenyataannya, ini telah menyebabkan Akademi Dalam menderita. Namun, dia juga menyadari pentingnya, api surgawi, bagi Xiao Yan. Secara alami, dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang menuntut nyala api. Meskipun Su Kian tidak mengungkapkan pikirannya, Xiao Yan tidak sepenuhnya gagal untuk merasakannya. Sejujurnya, dia merasa bersalah terhadap Akademi Dalam dan Su Kian. Lagipula, dia memang datang ke Akademi Jianan saat itu karena api hati yang jatuh. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, dia akhirnya membawa kerugian besar bagi Akademi Dalam. Oleh karena itu, hati Xiao Yan telah memikirkan bagaimana membantu Akademi Dalam memecahkan masalah ini. Meskipun apa yang disebut, Flame Gathering Pot, memang memiliki efek yang besar, Xiao Yan, sebagai pemilik Fallen Heart Flame, dia jelas tahu bahwa Heart Flame yang reman pada akhirnya adalah tubuh yang terpisah dan tidak akan sekuat itu, sebagai api hati jatuh, yang sebenarnya. Xiao Yan, perlahan mendorong membuka pintu logam berat. Sementara pintu mengeluarkan suara berderit, udara panas segera menyapu keluar seperti segerombolan lebah, seolah-olah telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Su Kian mengulurkan tangannya dan dengan lembut melambaikannya di depannya. Dia tertawa getir, Tempat ini saja sudah sangat panas. Aku benar-benar tidak berani membayangkan betapa menakutkannya dunia magma. Apakah Anda yakin ingin berlatih di sini? Xiao Yan merentangkan tangannya dan menghirup energi panas dalam-dalam. Wajahnya menunjukkan ekspresi puas saat dia tersenyum dan berkata, Energi panas seperti ini adalah yang paling aku butuhkan. Dengan api surgawi yang melindungi tubuhku, aku tidak perlu takut dengan nyala api biasa. Penatua pertama, Anda dapat yakin. Kamu monster kecil. Su Kian menggelengkan kepalanya dan bergumam ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke tingkat akhir yang sangat luas dari menara pemurnian ki langit berkobar. Xiao Yan mengikuti di belakang saat dia perlahan masuk. Ruang bawah menara ini tidak memiliki banyak cahaya. Warna merah cerah samar memenuhi interiornya. Cahaya berasal dari tengah ruangan di mana cahaya memancar dari lubang yang dalam yang berukuran sekitar 100 kaki. Cahaya merah terang itu seperti pilar cahaya yang menjulur keluar, mengusir kegelapan di area ini. Xiao Yan dan Su Kian berjalan ke lubang yang dalam. Saat mereka mendekat, udara di sekitarnya menjadi lebih panas. Energi afinitas api yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin murni dan ganas. Ketika langkah kaki kedua orang itu berhenti di lubang yang dalam di tengah, energi panas yang datang menerkam hampir menyebabkan Su Kian merasakan sedikit rasa sakit yang membakar. Dia tidak berlatih metode ki afinitas api. Oleh karena itu, energi tunggal padat semacam ini tidak menyenangkan baginya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dengan sekuat tenaga saat dia berdiri di samping lubang. Gelombang energi panas mengikuti hidungnya dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, itu mengalir di dalam tubuhnya dan menyebabkan dia dengan cepat menjadi sangat panas. Xiao Yan tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi api hati jatuh di dalam tubuhnya tampak jauh lebih hidup saat ini. Xiao Yan menjulurkan kepalanya saat tatapannya menyapu bagian dalam lubang yang dalam. Kemerahan cerah memasuki matanya. Aura panas menyembur keluar dari lubang, tampak semarak gunung berapi. Masih ada jarak yang cukup jauh dari pintu masuk magma, tetapi bahkan dengan celah seperti itu aura panasnya tetap kuat tanpa melemah. Mempelajari lubang yang dalam, Xiao Yan memutar tenggorokannya sedikit. Kegembiraan yang sulit disembunyikan terpancar dari dalam matanya yang hitam pekat. Ini jelas merupakan tempat harta karun pelatihan untuk Xiao Yan. Jika dia bisa berlatih untuk jangka waktu tertentu di tempat ini, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Karena kamu yakin bisa berlatih di sini, aku tidak akan menghentikanmu. Xin Lan akan pergi setelah beberapa waktu. Dengan demikian, Anda masih punya banyak waktu untuk berlatih. Oleh karena itu, Anda tidak perlu cemas, jadi luangkan waktu Anda. Meskipun seseorang akan menolak jika dia tidak maju dalam hal pelatihan, dia harus melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Seseorang akan gagal mencapai apapun jika terlalu cemas. Sukian tersenyum dan berbicara setelah melihat sikap gembira Xiao Yan. Ya, aku akan membantumu memberitahu saudara keduamu, dokter perikecil, dan yang lainnya tentang masalah pelatihanmu di tempat ini. Saya juga akan meminta mereka untuk tidak khawatir. Saya akan mengirim beberapa sesepuh yang berlatih metode kiafinitas api di sini nanti. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi, mereka akan menjadi orang pertama yang menyadarinya. Terima kasih banyak, penatua pertama. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk setelah mengetahui Sukian akan mengatur semuanya dengan baik. Sukian melambaikan tangannya dan berkata, mengapa kamu masih begitu sopan padaku? Sekarang, Anda dapat masuk dan mencobanya. Saya akan membantu berjaga di samping sejenak. Jika ada kecelakaan yang terjadi, Anda harus mengirim sinyal dan saya akan turun untuk menyelamatkan Anda. Petik 2 Xiao Yan sekali lagi mengangguk. Tatapannya segera beralih ke lubang yang dalam di mana orang tidak bisa melihat ujungnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengatupkan giginya. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya bergerak dan melompat masuk. Sebuah seruan tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan saat dia melompat ke dalam lubang yang dalam. Sesaat sebelumnya, dia tampaknya samar-samar merasakan perasaan pemanggilan yang sangat samar dan tidak diketahui dari jauh di bawah. Bab 897 Memanggil Panas? Angin liar bersiul melewati telinga Xiao Yan saat tubuhnya jatuh ke dalam lubang. Saat dia mendekati dunia magma bawah tanah, udara di sekitarnya juga menjadi jauh lebih panas. Api hijau giyok samar mengalir dari tubuh Xiao Yan, mengisolasi suhu tinggi dunia luar. Tatapannya menatap warna merah murni di bawah, dan dia dengan lembut menghirup udara. Sebuah hati-hati diam-diam naik di dalam hatinya. Tempat semacam ini bukanlah tempat yang biasa digunakan untuk bermain. Itu benar-benar berbahaya di sini. Jelas tidak salah untuk berhati-hati. Perasaan pemanggilan samar sebelumnya berlanjut untuk sesaat sebelum menyebar dan menjadi tidak terlihat. Adegan aneh semacam ini menyebabkan Xiao Yan bertanya-tanya apakah itu ilusi. Xiao Yan melanjutkan ke bawah untuk beberapa saat sebelum matanya tiba-tiba melebar. Pada saat ini, hal yang muncul di depannya adalah dunia magma yang luas, dan sepertinya tidak ada habisnya. Kolam magma merah terang yang besar memancarkan energi panas yang menyebabkan seseorang merasa sesak napas. Meskipun seseorang berada di dekatnya, udara panas menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk bertahan. Gelembung besar melonjak keluar dari magma dan muncul di permukaan. Akhirnya, mereka meledak satu per satu. Gelombang udara panas, disertai asap putih, menyebar dari mereka. Uap yang berasal dari bawah tanah memiliki panas yang mengejutkan dan bau yang membuat seseorang tidak nyaman. Ada desas-desus bahwa uap jenis ini mengandung sejenis racun api yang akan menyebabkan banyak masalah jika seseorang menyerapnya ke dalam tubuh seseorang. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan saat sayap tulangnya yang seperti batu giyok perlahan menyebar dari punggungnya. Sayap dengan lembut mengepak dan menstabilkan tubuhnya di atas dunia magma. Tatapan Xiao Yan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat tubuhnya tetap melayang di udara. Dunia magma ini sama seperti ketika dia meninggalkannya saat itu. Itu sangat sunyi dan tidak mengandung sedikitpun aura kehidupan. Yang ada hanyalah suara gema kecil dari gelembung magma yang meledak, yang menyebabkan tempat ini menjadi lebih tenang. Magma sangat kental, sehingga biasanya tidak akan membentuk gelombang magma. Bagaimanapun, semua yang ada di tempat ini memberi seseorang perasaan sunyi. Jika seseorang tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama, kemungkinan karakternya akan menjadi aneh dan menarik diri. Beruntung Xiao Yan telah turun ke kondisi hampir mati saat itu dan tidak menyadari situasi di dunia luar. Kalau tidak, beberapa tahun itu akan sulit untuk bertahan. Xiao Yan merasa agak lega saat memikirkan hal ini. Setelah penyelidikan di mana dia tidak menemukan sesuatu yang salah, dia akhirnya mengepakkan sayap tulangnya dan tiba di suatu tempat di samping tembok gunung. Dia menggambar heavy suan ruler dan pergelangan tangannya bergerak. Cepat, fragment batu terbang dan lubang besar 10 kaki dengan cepat muncul di dinding gunung yang keras. Xiao Yan dengan mudah menciptakan sebuah gua kecil di mana dia bisa beristirahat dengan bantuan suhu tinggi dari glazed lotus flame. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan tidak langsung mendarat di magma dan berlatih penguasa aliran enam tubuh. Sebagai gantinya, dia duduk bersila di dalam gua gunung dan secara bertahap menutup matanya. Setelah itu, dia memasuki kondisi pelatihannya. Setelah masuknya Xiao Yan ke dalam kondisi pelatihannya, ruang di sekitarnya segera mulai sangat berfluktuasi. Energi merah terang yang bisa dilihat dengan mata telanjang melonjak ke segala arah. Akhirnya semua itu berjuang untuk menyerbu ke dalam tubuh Xiao Yan. Saat energi merah terang ini mengalir ke tubuh Xiao Yan, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Kegembiraan liar dan kehidmatan melintas di dalamnya. Tingkat energi yang memenuhi tempat ini jauh melebihi harapannya. Namun, kekerasan liar di dalam energi juga melebihi harapannya. Jika seseorang menyerap terlalu banyak energi seperti itu, kemungkinan itu akan mempengaruhi karakter seseorang. Terlebih lagi, pengaruh seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Xiao Yan bahkan jika dia akan mendapatkan kecepatan latihan yang jauh melebihi kecepatan biasanya. Untung aku sudah siap, Xiao Yan tersenyum setelah merenung sejenak. Dia menjentikkan tangannya dan sekelompok api hijau giyok naik. Akhirnya, klaster sepenuhnya menutupi tangannya. Xiao Yan menggunakan tangannya yang lain untuk menjentikkan jarinya saat nyala api muncul. Beberapa item muncul di depannya. Akhirnya, di bawah kendalinya, barang-barang ini dibiarkan menggantung di udara. Beberapa item ini termasuk dalam kategori bahan obat dan tubuh mereka memancarkan rasa dingin. Sekilas dan orang dapat mengatakan bahwa bahan obat ini mengandung energi tipe S atau tipe air. Mata Xiao Yan memberikan pandangan acak sebelum melambaikan tangannya. Beberapa bahan obat afinitas dingin mendarat di dalamnya. Dia saat ini adalah seorang alkemis tingkat 6 asli. Jika dia memurnikan pil obat biasa, dia akan bisa melakukannya seperti Yao Lao di mana dia menggunakan telapak tangannya sebagai kuali dan memurnikan ramuan sesuai keinginannya. Di bawah kendali kekuatan spiritual Xiao Yan, beberapa jenis bahan obat afinitas dingin dengan cepat disempurnakan. Cairan putih kental yang dingin perlahan muncul. Kali ini, Xiao Yan tidak memurnikan pil obat. Sebaliknya, barang-barang itu hanyalah hal-hal untuk membantu pelatihan seseorang. Itu seperti beberapa hal yang telah disempurnakan Yao Lao untuk membantunya berlatih ketika dia pertama kali keluar saat itu. Oleh karena itu, ini tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. Setelah hanya 10 menit atau lebih, kotoran di dalam genangan cairan dingin benar-benar dikeluarkan. Cairan jernih dan dingin berlama-lama di dalam nyala api. Xiao Yan membalik tangannya dan sebuah botol giok kecil muncul. Setelah itu, dia memiringkan botol dan beberapa darah cair berwarna merah cerah mengalir keluar. Akhirnya, itu jatuh ke dalam nyala api dan bergabung dengan cairan dingin lainnya. Menyusul penggabungan keduanya, warna cairan juga berubah. Setelah dipanggang oleh glazed lotus heart flame, cairan kental berwarna putih pucat akhirnya terbentuk. Rasa dingin terpancar darinya, menghalangi suhu panas di sekitarnya. Melihat penyempurnaan yang berhasil, nyala api hijau giok di tangan Xiao Yan juga berangsur-angsur menyebar. Dia memberi isyarat dengan jarinya dan cairan kental berwarna putih pucat jatuh ke dalam botol batu giok. Setelah menyelesaikan penyempurnaan ini, Xiao Yan dengan cepat melepas pakaiannya, dan menuangkan cairan dingin ke tubuhnya, menutupi setiap incinya. Perasaan sedingin es, segera menyelimuti tubuhnya ketika cairan dingin berserakan di atasnya. Kulitnya yang semula berapi-api dan panas dengan cepat berubah menjadi sedingin es. Di bawah rasa dingin itu, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Setelah itu, dia sekali lagi menyilangkan kakinya dan duduk di tanah. Sementara rasa dinginnya masih pekat, dia memasuki kondisi latihannya. Ketika Xiao Yan memasuki mode pelatihannya, energi afinitas api di sekitarnya segera tampak terseret saat melonjak ke arah Xiao Yan ke segala arah. Kali ini, energi seperti zat merah terang akan bertabrakan dengan cairan dingin yang menutupi tubuhnya sebelum bisa melakukan kontak. Panas dan dingin bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan obat yang terkandung dalam dingin dengan cepat menyelesaikan kekerasan liar di dalam energi panas. Setelah itu, sejumlah besar energi murni mengalir ke tubuh Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan melihat energi panas yang masuk seperti segerombolan. Dia merasakan kekerasan yang melemah di dalam, itu sulit untuk dideteksi. Baru kemudian dia menganggupkan kepalanya dengan puas. Setelah itu, dia mengendalikan energi afinitas api yang sangat besar ini dan perlahan-lahan mengedarkannya melalui jalur mantra api. Akhirnya, itu berubah menjadi gelombang kuat, doki murni yang bergabung ke dalam wadah tubuh Xiao Yan yang telah berkembang pesat kemarin. Kepadatan energi afinitas api dalam dunia magma memberi Xiao Yan kejutan yang menyenangkan. Selain itu, kekerasan liar di dalam energi diselesaikan oleh cairan dingin dan dia bisa menyerap energi tanpa rasa takut. Menurut kecepatan ini, Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa dia akan sekali lagi melakukan terobosan untuk menjadi bintang enam dohuang dalam waktu tiga bulan. Pelatihan pertama Xiao Yan dalam dunia magma tidak berlangsung lama. Sekitar satu jam kemudian, mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Beberapa panas yang berapi api melintas di matanya yang hitam pekat. Seteguk udara panas mengikuti tenggorokannya sebelum perlahan tersebar. Xiao Yan mengepalkan tinjunya sedikit dan merasakan perasaan penuh di dalam tubuhnya. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyum tipis. Tempat ini memang sangat cocok untuknya. Dia baru saja berlatih kurang dari satu jam tetapi dia samar-samar bisa merasakan doki di dalam selnya maju. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, kemajuannya pasti akan sangat menakutkan. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah suasana di tempat ini benar-benar terlalu sepi. Jika dia ingin berlatih untuk waktu yang lama, dia harus siap menghadapi kesepian. Pelatihan pada awalnya merupakan masalah yang sangat pahit. Jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan yang sulit ditandingi oleh orang biasa, dia harus berusaha yang sulit dijangkau orang lain. Tidak akan pernah ada kekuatan yang datang tanpa alasan di dunia ini. Poin ini adalah sesuatu yang telah lama dipelajari oleh Xiao Yan, yang mengalami banyak hal. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa pelatihan di tempat ini sangat sulit, dia masih memilih untuk melakukannya tanpa ragu-ragu. Xiao Yan akhirnya mulai berlatih, penguasa aliran enam tubuh, setelah membiasakan diri dengan dunia magma sepanjang hari. Lingkungan di tempat ini benar-benar sempurna ketika digunakan untuk pelatihan. Pelatihan awal tentu saja yang paling sulit. Karena, Six Joint Body Flowing Ruler adalah kelas tinggi, sulit untuk berlatih. Namun, beruntung bahwa bakat pelatihan Xiao Yan unik. Selain itu, dia memiliki jejak spiritual di dalam gulungan untuk mengajarinya, memungkinkan dia untuk menyimpan cukup banyak jalan memutar dalam pelatihannya. Oleh karena itu, setelah berlatih keras selama beberapa hari di dunia magma dan mengalami banyak bahaya magma yang menyentuh tubuhnya, dia secara bertahap mendapatkan pemahaman yang sederhana. Dia sudah bisa mencapai tahap ini ketika dia menampilkannya. Meskipun masih ada jarak yang jauh untuk berhasil menguasainya, mampu mencapai level seperti itu dalam beberapa hari saja sudah sangat bagus. Selama Xiao Yan diberi waktu yang cukup, dunia magma yang sunyi senyap tidak memiliki konsep waktu. Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa sudah sekitar 10 hari sejak dia memasuki tempat ini. Dia telah memperoleh cukup banyak selama 10 hari ini. Tidak hanya kekuatannya telah distabilkan dengan kuat di tingkat bintang 5 Dou Huang, tetapi dia bahkan lebih akrab dengan penguasa mengalir enam tubuh bersama. Selain itu, setelah periode adaptasi ini, Xiao Yan juga menjadi semakin nyaman dengan dunia magma ini. Setelah adaptasi ini, perasaan pemanggilan misterius yang samar-samar dirasakan oleh Xiao Yan ketika dia tiba sekali lagi muncul. Kali ini, indranya bahkan lebih jernih. Setelah penyelidikan yang cermat, dia terkejut menyadari bahwa target pemanggilan, tampaknya adalah api hati jatuh di tubuhnya. Bab 898, Penguasaan Awal Teknik Penguasa Dunia magma merah cerah dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Tampaknya tidak ada jejak kehidupan. Magma yang luas dan tampaknya tak berujung itu seperti genangan air tenang yang bahkan tidak membentuk riak sedikitpun. Keheningan tampaknya menutupi setiap inci dari dunia magma ini. Bang! Suara rendah dan dalam tiba-tiba muncul di dunia magma yang tenang ini. Segera, magma kental tampaknya diaduk oleh sesuatu saat mulai naik dan turun dengan marah. Gelombang api magma yang sangat besar bersiul dan naik sebelum akhirnya jatuh, menembakkan aliran magma ke segala arah sambil memancarkan ledakan keras. Sesosok manusia berdiri di atas magma di bawah siulan gelombang api magma. Tubuhnya telanjang dan lapisan cairan kental putih menutupi kulitnya yang terbuka. Pada saat ini, tangannya memegang penggaris besar dan berat saat dia menari dengan cepat. Banyak busur mendalam terbentuk. Mengikuti tarian penguasa berat, sosok penguasa terus-menerus dengan cepat menyebar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Magma yang mendarat dengan keras dengan cepat dipantulkan ke samping ketika melakukan kontak dengan sosok penguasa yang seperti jaring. Sosok-sosok penggaris itu padat saat mereka menari, tampak ditumpangkan satu sama lain oleh nomor yang tidak diketahui. Mereka memblokir aliran magma yang masuk tanpa membiarkannya masuk. Pertahanan padat ini benar-benar membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Gelombang api magma yang berat mendarat dengan keras dan melesat keluar, membentuk aliran magma yang meresap ke udara. Setelah itu, perlahan-lahan menjadi tenang. Sosok manusia yang berdiri di atas magma juga terengah-engah dan perlahan menghentikan tarian sosok penguasa. Ketika sosok penguasa terakhir menghilang, itu mengungkapkan wajah seorang pemuda. Wajah ini dipenuhi dengan kegembiraan dan kelelahan. Itu Xiaoyan, yang telah memasuki dunia magma untuk berlatih. Penguasa berat Xiaoyan berhenti menari. Dia menyeka keringat di dahinya. Jenis momentum yang dibutuhkan ketika gelombang magma setinggi 10 kaki menghantam sangat menakutkan. Itu benar-benar memaksa seseorang untuk memusatkan semua perhatiannya. Jika tidak, jika aliran magma panas itu mendarat di tubuh seseorang, kemungkinan dagingnya akan segera berubah menjadi daging panggang. Xiaoyan menghentikan pelatihannya. Baru saat itulah dia merasakan gelombang mati rasa yang ditransmisikan dari tangannya. Dia menundukkan kepalanya dan melirik penguasa suan berat, hanya untuk melihat bahwa itu ditutupi dengan magma. Suhu panas mengikuti tubuh penguasa dan menyebar, menyebabkan tangannya menjadi panas berapi-api. Namun, untungnya suhu kecil ini tidak dianggap sebagai masalah besar bagi Xiaoyan. Tatapannya bergerak kembali ke tubuhnya saat dia tanpa sadar sedikit mengernyit. Orang bisa melihat bahwa tubuh Xiaoyan, yang ditutupi dengan cairan dingin, saat ini memiliki beberapa bintik merah cerah. Jelas, beberapa gelombang magma telah menerobos sebelumnya. Namun, untungnya ada penutup cairan dingin yang menghentikannya dari menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuhnya. Meskipun tidak ada bahaya besar, itu juga menunjukkan bahwa penguasa aliran enam tubuh Xiaoyan belum berhasil dikuasai. Menurut apa yang tertulis di gulungan itu, seseorang yang ingin menguasai penguasa aliran enam tubuh setidaknya harus bisa memasuki gelombang magma ini sesukanya tanpa sedikitpun magma yang menyentuhnya. Lagi pula, ketika seseorang bertarung dengan orang lain di masa depan, kehadiran celah di pertahanan seseorang tidak akan memungkinkan beberapa tetes magma masuk secara diam-diam. Lebih tepatnya, penguasa aliran tubuh enam sendi ini memang tidak semudah berlatih seperti yang saya harapkan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan lembut. Tentu saja, Xiaoyan, yang tidak puas dengan kecepatan latihannya ini, tidak menyadari bahwa mampu berlatih, penguasa aliran enam tubuh, sedemikian rupa dalam waktu lima belas hari yang singkat ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai. Bahkan dengan bakat pelatihan Xiaoyan seharusnya dia tidak menggunakan penggaris berat untuk memulai, menemukan lokasi pelatihan yang sempurna, dan memiliki pengajaran jejak spiritual, ini tidak akan mungkin terjadi. Bagaimanapun, terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, ini adalah keterampilan dou kelas D. Jika seseorang bisa menguasainya dengan mudah, itu akan terlihat agak kekanak-kanakan. Orang bisa menebak ini dengan memikirkan seberapa banyak Xiaoyan telah menderita untuk berlatih, tsunami pemecah api, tingkat rendah. Xiaoyan mengembalikan penggaris berat di tangannya ke cincin penyimpanannya. Jari-jari kakinya menekan magma dan sepasang sayap tulang yang jernih menjulur keluar. Mereka mengepak dan tubuhnya melintas di atas magma, dan terbang ke gua di dinding gunung. Sudah setengah bulan sejak Xiaoyan memasuki dunia magma ini. Selama setengah bulan ini, dia pada dasarnya tidak mengambil setengah langkah pun. Dia hanya sesekali menuju ke lubang dan melapor kepada sesepuh, yang berjaga-jaga, untuk menghindari mereka berpikir bahwa dia telah mengalami kecelakaan di bawah. Setengah bulan pelatihan tanpa lelah di mana makanan dan tidur dilupakan mungkin terasa pahit dan sepi, tetapi efeknya sangat jelas. Saat ini, dou ki di tubuh Xiaoyan menjadi semakin kaya. Menurut indranya, dia sudah secara bertahap bergerak menuju tingkat bintang enam dou huang. Selain itu, dia tidak tahu apakah itu karena energi afinitas api yang sangat murni atau apa, tetapi Xiaoyan telah menemukan bahwa dou ki di dalam tubuhnya tampaknya menjadi jauh lebih panas. Tentu saja, dia juga mendapatkan hadiah menjadi lebih akrab dengan penguasa aliran enam tubuh. Meskipun dia saat ini tidak bisa dianggap telah menguasainya, setidaknya dia jauh lebih baik sekarang daripada ketika dia mulai berlatih. Xiaoyan menahan gelombang rasa sakit di sekujur tubuhnya saat dia memasuki gua. Dia segera duduk bersila dan dengan cepat memasuki kondisi latihannya. Selama periode pelatihan ini, dia menemukan bahwa setiap kali dia berlatih, penguasa aliran enam tubuh, tingkat penyerapan tubuhnya akan sangat tinggi. Dia bahkan samar-samar bisa mendengar sel, tulang, pembuluh darah, otot, dan banyak organnya memancarkan gelombang suara lapar ketika energi afinitas api yang kuat memasuki tubuhnya. Kemajuan kekuatannya menyebabkan Xiaoyan mengalami semacam kesepian yang sulit untuk ditanggung. Saat ini, dia akan menuju ke dataran tengah tempat para ahli. Berkumpul, tempat naga dan harimau bersembunyi. Itu bukan, wilayah sudut hitam, dan itu bukan kekaisaran Jiama. Di dua tempat ini, Xiaoyan mungkin bisa mengandalkan kekuatannya saat ini untuk bertahan hidup. Di tempat itu, bagaimanapun, dia tidak akan bisa bertahan. Selain itu, mencoba untuk mendapatkan sepuluh besar dalam apa yang disebut, pengumpulan pil, yang diadakan oleh pil tower bukanlah hal yang mudah. Bagaimanapun, menjadi pertemuan alkemis berlapis emas untuk seluruh benua Doki berarti banyak jenius pemurnian obat akan berkumpul di panggung bernama pengumpulan pil. Ingin menonjol dari orang-orang yang memiliki bakat alkemis yang mengejutkan tidak mungkin kecuali seseorang memiliki kemampuan asli. Meskipun bakat pemurnian obat Xiaoyan luar biasa, dia tidak berani meremehkan pengumpulan pil itu, di mana bahkan Yao Lao telah berpartisipasi. Ini adalah motivasi terbesar Xiaoyan, untuk menanggung kesepian dan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, hanya dengan mendapatkan 3.000 api pembakaran, dia akan dapat membatalkan tempat racun iblis di dalam tubuhnya serta menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya. Mata Xiaoyan, yang berisi kelelahan, sekali lagi menjadi bertekad sebagai pikiran-pikiran ini berkelebat di dalam hatinya. Matanya perlahan tertutup, dan dia melanjutkan pelatihan pahit. Tidak ada konsep waktu di dunia magma yang tenang. Namun, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan pertumbuhan kekuatannya. Selain itu, pelatihan, penguasa aliran enam tubuh bersama, secara bertahap jatuh ke jalurnya. Semuanya berjalan dengan tertib. Menurut kecepatan ini, Xiaoyan akan dapat mengisi kelas Dohuang Bintang ke-6 dalam dua bulan lagi. Selama periode waktu ini, maksud pemanggilan yang tidak diketahui juga muncul lebih sering. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa ragu. Saat ini, dia yakin bahwa memang ada beberapa benda misterius jauh di dalam magma yang memanggil api hati jatuh di tubuhnya. Meski yakin, Xiaoyan tidak berani bertindak sembarangan. Dunia magma ini mungkin benar-benar sunyi tapi Xiaoyan samar-samar merasakan aura berbahaya dari dalamnya. Dia pada dasarnya menghabiskan periode waktu pelatihan ini di area ini, takut dia tidak akan dapat melarikan diri jika ada perubahan yang tidak terduga terjadi. Bang! Gelombang api magma yang sangat besar jatuh dengan keras sebelum akhirnya membawa suara keras yang bergema di dalam ruang ini. Xiaoyan yang telanjang berdiri di dalam gelombang api ini. Penguasa berat di tangannya menari sementara wajahnya tampak serius. Di bawah orbitarian yang dalam, sosok penguasa terus-menerus muncul di sekitar tubuhnya. Itu tampak seperti jaring yang benar-benar melilit tubuhnya. Magma yang datang menabrak akan dengan lembut didorong ke samping oleh kekuatan yang terkandung dalam sosok penguasa. Melihat dari kejauhan, sepertinya ada pusaran air yang diciptakan oleh sosok penguasa di dalam gelombang api. Magma yang tersebar ke bawah akan terlempar ke samping ketika melakukan kontak dengan pusaran air sosok penguasa. Pertahanan padat di mana bahkan angin tidak bisa menembus memang menunjukkan sesuatu yang layak dipuji. Xiaoyan, yang penguasanya menari di dalam gelombang api, tiba-tiba menghubungkan matanya. Tangisan lembut meletus dari ujung lidahnya dan tangannya tiba-tiba berhenti di atas penggaris yang berat itu. Penguasa berat bergetar dengan cepat begitu pertahanan sosok penguasa menghilang dan beberapa gambar muncul satu demi satu. Api mengamuk. Teriakan itu bergema di dunia magma. Dua cahaya api setinggi 400 kaki saling bersilangan saat mereka keluar dari penggaris yang berat. Mereka seperti jaring penguasa yang agak kasar yang melesat keluar. Kekuatan kuat yang meletus pada saat itu merobek gelombang magma berat di depannya. Bang, magma yang melesat ke segala arah tiba-tiba jatuh, menciptakan aliran magma yang hebat. Api hijau giok melingkar samar menyebar dari tubuh Xiaoyan, menghalangi aliran magma. Sebuah kegembiraan melonjak ke mata Xiaoyan saat ia menghadapi magma mendidih ini. Mampu melepaskan api yang mengamuk dari penguasa yang mengalir enam tubuh bersama, berarti dia dapat dianggap memiliki penguasaan awal. Pencapaian ini didapat dalam waktu kurang dari sebulan. Kecepatan seperti itu dianggap sangat cepat. Kemungkinan bahkan Xiaoyan sendiri tidak pernah mengharapkan ini. Xiaoyan menghirup udara panas dalam-dalam, membuka bibirnya, dan tersenyum. Dia baru saja akan kembali ke gua untuk beristirahat ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Hampir seketika, dia menundukkan kepalanya dengan tiba-tiba dan menatap tajam ke laut magma yang tak berdasar. Sebelumnya, wilayah dalam magma telah mengeluarkan pemanggilan lain. Terlebih lagi, kekuatan pemanggilan kali ini lebih kuat dari waktu lainnya. Di bawah, ada apa? Mengapa itu bisa menyebabkan api hati jatuh bereaksi begitu banyak? Petik 2. Mata Xiaoyan berkedip. Ekspresinya juga sedikit berubah. Dia menjadi penuh rasa ingin tahu karena pemanggilan yang tidak diketahui selama periode waktu ini. Namun, dia tidak mau menyelidiki secara acak karena kehati-hatiannya. Namun, hari ini dia agak tertarik. Mungkin, akan ada beberapa hal tak terduga di bawah ini. Kali ini, dia akan mengambil risiko sekali. Bab 899, Tulang Misterius. Keraguan di mata Xiaoyan perlahan menghilang setelah Xiaoyan membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat magma yang tak berujung. Sebuah kesungguhan melintas di wajahnya. Dia tidak yakin tentang seberapa dalam magma bawah tanah ini. Seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa kuat jika ingin masuk jauh ke dalamnya. Ini karena ada tekanan besar dari magma yang sudah panas, sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh ahli biasa. Menurut prediksinya, seseorang harus membutuhkan setidaknya kekuatan kelas douzong jika ingin memasuki dasar magma ini. Douhuang biasa atau seseorang tanpa douqi yang kuat kemungkinan besar akan memiliki kekayaan yang tergantung pada keseimbangan jika mereka harus tunduk. Tentu saja, Xiaoyan adalah pengecualian. Ini adalah tempat di mana Valen Heart Flame lahir. Dengan dia menjadi pemilik Valen Heart Flame saat ini, akan lebih mudah baginya untuk bergerak. Xiaoyan melambaikan tangannya saat dia berdiri di atas magma sambil berpikir keras. Penguasa suan berat sekali lagi muncul di tangannya. Setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya dan penggaris berat itu berubah menjadi sosok berwarna hitam yang melesat keluar. Akhirnya, itu menabrak dinding dengan keras. Kekuatan yang kuat menyebabkan penguasa berat menembus beberapa kaki ke dinding gunung. Xiaoyan telah menambahkan seutas kekuatan spiritual ke penguasa berat. Ini akan menjadi penunjuk arahnya. Penglihatannya di bawah magma akan sangat kabur. Tidak ada yang tahu apakah itu dalam atau dangkal. Magma juga sangat padat. Selain itu, ukurannya sangat luas. Jika seseorang menjelajahinya secara acak, siapa yang tahu persis bagaimana seseorang akan kembali ke permukaan magma. Di bawah kekacauan, seseorang mungkin melakukan perjalanan semakin jauh dari rambu. Bahkan jika ada yang tidak beres, Xiaoyan akan dapat dengan cepat dan akurat menemukan rute dan menyelamatkan hidupnya. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan akhirnya santai. Dia menghirup udara saat nyala api hijau giyok perlahan melonjak keluar. Akhirnya, itu melilit seluruh tubuhnya. Dari kejauhan, seolah-olah dia adalah sekelompok api hijau giyok yang menyala. Guyuran Xiaoyan berhenti merasa ragu-ragu setelah api benar-benar mengelilingi tubuhnya. Dia memasuki magma kental. Gelombang gelembung naik dan meledak dengan cepat. Setelah itu, dunia magma yang tampaknya tak berujung sekali lagi turun ke dalam keheningan yang mematikan. Hanya penguasa hitam di dinding gunung yang tersisa. Memancarkan cahaya samar-samar, itu tampak seperti lampu jalan. Suhu panas dan tekanan langsung melonjak dari segala arah setelah Xiaoyan memasuki dunia magma. Seolah-olah ingin memeras Xiaoyan menjadi pasta daging. Namun, setelah Doki yang kuat keluar dari tubuhnya, perlawanan dari dunia luar menjadi jauh lebih lemah. Tubuh Xiaoyan berhenti sejenak sebelum dia dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Ketika dia tidak menemukan apa-apa, dia akhirnya menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api tak terlihat perlahan melengkung dan naik dari ujung jarinya. Munculnya gumpalan api ini tiba-tiba menyebabkan tempat itu menjadi panas dan terang. Setelah itu, nyala api bergeser sedikit sebelum mengarah ke wilayah magma yang dalam. Akhirnya, itu benar-benar mulai jatuh dengan cepat tanpa kendali. Perubahan mendadak dan tak terduga ini menyebabkan Xiaoyan sedikit terkejut. Matanya berubah sebelum dia mengepalkan tinjunya, menggerakkan tubuhnya, dan dengan cepat mengikutinya. Tampaknya bagian dalam magma memang memiliki sesuatu yang memanggil api hati jatuh. Apa yang menyebabkan Xiaoyan merasa ragu, bagaimanapun, adalah alasan dia tidak memiliki perasaan seperti itu ketika dia menangkap api saat itu. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi sosok api hijau giyok yang membawa keraguan di hatinya. Dia menjadi seperti ikan yang memasuki laut saat dia menembus magma kental. Api tak terlihat-terlihat beberapa meter di depannya, bertindak seperti pemandu. Xiaoyan tahu sedikit tentang laut magma ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa tempat ini sepertinya adalah tempat di mana api hati jatuh dilahirkan. Dia sama sekali tidak menyadari apakah laut magma ini memiliki sesuatu. Tentu saja, sepertinya penatua pertama Xiaoyan tidak memiliki banyak pemahaman tentang medan magma yang tersembunyi di bawah Akademi Dalam. Di masa lalu, tempat ini adalah kediaman api hati yang jatuh. Para ahli Akademi Dalam sedang memikirkan segala cara untuk menutup lubang agar tidak merusak segel dan melarikan diri. Oleh karena itu, wajar jika tidak ada yang mengambil inisiatif untuk memasukinya. Setelah Xiaoyan menaklukkan api hati yang jatuh, penatua pertama Sukian pernah datang ke sini sekali. Namun, setelah melihat magma yang tak berujung ini, dia berbalik dan pergi dengan rasa takut. Bagaimanapun, dia bukan Xiaoyan. Meskipun dia memiliki kekuatan seseorang di kelas Dozong, dia masih tampak sangat kecil ketika dihadapkan dengan dunia magma bawah tanah semacam ini yang telah terbentuk oleh alam setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mempertahankan pola pikir eksplorasinya saat dia dengan cepat pergi. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memberi Xiaoyan informasi apapun mengenai dunia magma ini. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Magma besar berwarna merah cerah. Sosok api hijau giyok yang turun dengan cepat di dalam dunia magma merah terang ini tampaknya sangat menarik perhatian. Wajah Xiaoyan di dalam nyala api hijau giyok itu tegang. Matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Sudah hampir 20 menit sejak dia mulai turun. Namun, bola api hati jatuh di depannya masih terus turun. Itu tidak menunjukkan sedikitpun untuk berhenti. Hal ini menyebabkan Xiaoyan takut merasa santai di hatinya. Karena dia turun lebih dalam dan lebih dalam, tekanan di sekitarnya juga menjadi semakin menakutkan. Jika bukan karena bantuan dari glazed lotus heart flame, itu pasti tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bertahan sampai titik ini hanya dengan kekuatan bintang 5. Dou Huang Meskipun demikian, situasinya masih pesimis. Manuver glazed lotus heart flame juga membutuhkan jumlah douqi yang cukup besar. Energi afinitas api di dalam magma mungkin sangat padat, tetapi sulit baginya untuk mengisi kembali kelelahan semacam ini dalam skala besar. Meskipun ini mungkin sangat memperlambat kelelahan douqi, itu hanya masalah waktu sebelum benar-benar habis. Selain itu, Xiaoyan masih harus menyimpan douqi yang cukup untuk kembali ke permukaan. Xiaoyan melirik fallen heart flame yang terbang cepat sementara banyak pikiran melintas di hatinya. Dia tanpa sadar menghirup udara lembut. Kali ini, dia sepertinya sedikit gegabuh. Jika dia tidak berhati-hati di tempat berbahaya semacam ini, kemungkinan dia akan menemui nasib kematian yang menyedihkan. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Semua yang masuk ke matanya adalah warna merah tua. Perasaan semacam ini, di mana segala sesuatu di sekitarnya sama, kemungkinan akan menyebabkan Xiaoyan kehilangan arahnya sejak lama jika dia tidak menempatkan jejak spiritual pada penguasa suan berat sebelum dia memasuki magma. Jika seseorang kehilangan arah di dunia magma seperti ini, dia pasti akan mati. Uff, desahan lembut terpancar saat benang horor samar melonjak dari dalam hatinya. Sesuatu yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Dihadapkan dengan dunia magma yang tak berujung ini, bahkan Xiaoyan, yang memiliki api hati jatuh, merasakan semacam ketidakberdayaan. Suara lembut itu perlahan terdengar. Tepat ketika Xiaoyan telah menentukan batas waktu terakhir di hatinya, api hati jatuh yang terbang dengan cepat perlahan-lahan melambat. Xiaoyan menguatkan perhatiannya ketika dia melihat pemandangan ini. Hatinya menjadi semakin berhati-hati saat matanya dengan hati-hati menimbang sekelilingnya. Tempat ini tetap menjadi dunia merah cerah. Tampaknya itu bukan akhir dari lautan magma. Ini karena masih ada magma merah tua di bawah kaki Xiaoyan. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan samar-samar melihat kegelapan gelap di dalamnya yang menyebabkan seseorang menjadi takut. Itu tidak akan pernah membiarkan siapapun tahu apa yang ada pada akhirnya. Xiaoyan menyapu pandangannya dan beberapa keraguan tanpa sadar terungkap di matanya. Tidak sedikitpun keanehan hadir di tempat ini. Mungkinkah pemanggilan yang tidak diketahui dipancarkan dari tempat ini? Sementara Xiaoyan ragu, gugusan api hati jatuh di depan Xiaoyan melayang perlahan. Setelah itu, cahaya api samar tersebar darinya. Cahaya api ini seperti tiang lampu yang menyinari magma tidak jauh. Segera, pemandangan aneh muncul. Orang hanya bisa melihat bahwa magma itu benar-benar bergoyang. Setelah itu, lingkaran cahaya transparan yang memancarkan cahaya redup muncul dari pusaran magma. Perubahan mendadak ini telah menyebabkan Doki di dalam tubuh Xiaoyan bermanuver di atas sehingga membuatnya terkejut. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan segera berbalik dan melarikan diri jika terjadi perubahan mendadak. Seseorang yang mampu menciptakan pemandangan misterius seperti itu di dalam magma jelas bukan seseorang yang bisa dia lawan. Melarikan diri adalah pilihan yang paling rasional. Tatapan cemas Xiaoyan mempelajari pemandangan di bawah seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Lingkaran cahaya transparan samar telah sepenuhnya muncul di dalam magma. Tatapan Xiaoyan juga menyapunya pada kesempatan pertama. Karena lingkaran cahaya menjadi transparan, itu tidak menghalangi pandangan Xiaoyan. Namun, ketika tatapannya menyapu, itu segera menyebabkan Xiaoyan tercengang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini karena tidak ada apapun di dalam lingkaran cahaya selain tubuh yang telah lama berubah menjadi kerangka. Ukuran kerangka itu sangat besar. Karena, selalu dikelilingi oleh magma, tulangnya benar-benar putih dan memancarkan cahaya redup. Hal yang menyebabkan Xiaoyan terkejut bukanlah tulangnya tetapi nyala api yang melayang di atasnya. Nyala api itu transparan, tampak seperti benda yang tidak terlihat. Satu atau dua bibit api kadang-kadang akan melompat keluar. Magma di sekitarnya tampaknya sangat takut akan hal itu. Setelah bibit api membesar dan menyusut, lingkaran putih terbentuk di sekitar tulang. Orang lain mungkin merasa bahwa benda ini agak asing, tetapi Xiaoyan sangat akrab dengannya. Itu karena nyala api ini adalah api hati jatuh. Selain itu, Xiaoyan dapat melihat dari pandangan sekilas bahwa api transparan di dalam lingkaran cahaya bukanlah api hati. Sebaliknya, itu adalah api hati jatuh yang asli. Dengan kata lain, hal yang muncul di depan Xiaoyan sebenarnya adalah fallen heart flame lainnya. Pada saat ini, pikiran Xiaoyan tanpa sadar merasa pusing. Bagaimana mungkin tempat yang sama memiliki dua, api surgawi, yang sama. Lagi pula, milik siapa kerangka misterius itu. Berbagai misteri melonjak di kepala Xiaoyan, menyebabkannya menjadi sekelompok pasta. Tepat ketika dia bingung, semua merinding di tubuhnya tiba-tiba berdiri karena, angin panas melesat ke arahnya dengan cara yang aneh. Sebenarnya ada orang lain yang hadir di dunia magma ini yang tidak memiliki kehidupan. Saat ini, bahkan kulit di kepala Xiaoyan tanpa sadar menjadi mati rasa. Bab 900, makhluk hidup magma. Angin panas tiba-tiba datang. Pada saat genting, Xiaoyan menunjukkan kekuatan pembalasannya yang agak menakutkan. Orang bisa melihat cahaya perak berkelap-kelip di bawah kakinya saat tubuhnya terpelintir menjadi lengkungan yang aneh dan angin sepoi-sepoi lewat tepat di atas bahu Xiaoyan. Angin panas menyebabkan rasa sakit yang berapi-api ditransmisikan dari bahunya. Tubuh Xiaoyan gemetar setelah menghindari serangan itu. Dia dengan cepat menarik diri. Saat melakukannya, dia membalikkan tubuhnya, dan dia melihat ke arah asal angin. Wajahnya sekali lagi menjadi terpana. Ada sosok besar berwarna merah 10 meter berenang di dalam magma. Warnanya mirip dengan magma di sekitarnya. Jika seseorang tidak mengamati dengan cermat, akan sulit untuk menemukannya. Selain itu, tubuh merahnya ditutupi dengan sisik merah, dan ekor bersisik merah sepanjang lima kaki berayun sedikit. Sosok merah berdiri dengan kedua kaki, tetapi kakinya luar biasa besar. Kepalanya juga membulat dan ditutupi sisik-sisik kecil. Sepasang mata kecil memancarkan keganasan samar. Mulutnya yang besar terbuka sedikit, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang padat. Dari penampakannya, sepertinya itu adalah kadal yang bisa berjalan dengan dua kaki. Dari penampilan luarnya, sosok misterius berwarna merah ini jelas bukan manusia. Sebaliknya, itu adalah semacam makhluk hidup yang misterius. Xiao Yan sama sekali tidak menyadari makhluk hidup macam apa itu karena dia belum pernah melihat apapun yang bisa hidup di magma di masa lalu. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa pihak lain bukanlah manusia. Namun, dia tidak melepaskan kehati-hatian di dalam hatinya. Dia bahkan tidak merasakan aura sedikitpun selama perjalanan ini. Namun, makhluk hidup misterius ini telah melepaskan serangan padanya tanpa dia sadari. Jelas, itu cukup kuat. Selain itu, yang terakhir memiliki keunggulan home ground. Jika Xiao Yan tidak bertindak hati-hati, dia mungkin benar-benar akan gagal ketika dia tidak mengharapkannya. Jiji. Sementara mata Xiao Yan menatap tajam pada makhluk magma, itu juga menatap tajam ke arahnya. Kedua belah pihak saling berhadapan sejenak sebelum cahaya ganas di mata makhluk magma tiba-tiba melonjak. Tangisan yang menusuk telinga keluar dari mulutnya. Setelah itu, ia mengayunkan ekornya dan cakar binatang. Tajam membelah magma, menembak lurus ke arah Xiao Yan. Kamu mencari kematian. Mata Xiao Yan berubah sedikit dingin saat dia melihat makhluk magma menyerbu sekali lagi. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan pilar doki hijau giyok keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, dengan keras menabrak makhluk magma, memaksanya untuk mundur lebih dari 10 meter. Baru kemudian mendesis dan menstabilkan tubuhnya. Namun, setelah diajari pelajaran awal, sebuah kekerasan, merah liar segera melonjak ke mata makhluk magma ini. Itu melebarkan mulutnya yang besar yang ditutupi dengan gigi tajam dan magma di sekitarnya segera mengalir dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi bola magma sepanjang satu kaki yang diluncurkan ke Xiao Yan seperti bola meriam. Huff! Niat membunuh melonjak dalam hati Xiao Yan ketika dia melihat bahwa hal ini akan terus mengganggunya. Dia melebarkan telapak tangannya sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Orang bisa melihat bola api magma dengan cepat melesat. Kemudian, kecepatannya berkurang sebelum akhirnya berubah menjadi tumpukan magma yang terbelah ketika masih beberapa meter dari Xiao Yan. Itu kembali ke laut magma di sekitarnya. Magma misterius menjadi marah setelah melihat bahwa Xiao Yan sekali lagi menyelesaikan serangannya. Itu berulang kali mengeluarkan suara, jijik, dari mulutnya yang besar sebelum melebar dan menutupnya. Banyak bola magma seukuran kepala dengan cepat diludahkan dan berulang kali ditembakkan ke Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan berkelebat seperti hantu saat dia menghindari bola magma satu per satu. Ketika dia menyadari bahwa magma mampu memuntahkan sejumlah besar bola magma yang kuat, dia mengerutkan kening. Cahaya perak di kakinya berkedip dan tubuhnya membawa riak magma yang muncul di belakang magma dengan cara seperti kilat. Dia melengkungkan jari-jarinya dan tangannya membentuk-bentuk seperti pisau dan dengan keras memasukkannya ke dalam dada makhluk magma. Meskipun sisik dari makhluk magma ini sangat keras, bila tangan Xiao Yan yang menjadi lebih tajam dari pisau di bawah stimulasi douqi-nya dengan mudah menembus dadanya hanya dalam sekejap. Mata magma sedang berjuang keras setelah menderita pukulan fatal ini. Sebuah keganasan melintas muncul di matanya. Segera suara, jijik, yang tajam terdengar berulang kali dari mulutnya. Akhirnya, itu menyebar dengan cepat di dalam magma seperti gelombang air. Suara, jijik, berlanjut sejenak sebelum perlahan-lahan melemah. Kehidupan di dalam mata makhluk magma juga dengan cepat tersebar. Xiao Yan dengan dingin melihat magma yang mengeras secara bertahap ini sebelum dia perlahan-lahan menarik tangannya. Kakinya hendak menarik diri dari tubuh makhluk magma ketika sebuah pikiran tiba-tiba melewati hatinya. Dia mengutak-atik bagian dalam tubuh dengan tangannya. Ketika dia akhirnya menariknya, ada manik-manik merah cerah di dalamnya. Tangan Xiao Yan tidak memiliki sedikitpun darah segar setelah ditarik dari tubuh makhluk magma. Yang ada hanyalah semacam minyak. Manik merah terang berkedip dan memancarkan rasa panas yang samar. Xiao Yan mempelajari manik-manik merah cerah ini dengan rasa ingin tahu. Kejutan segera melintas di matanya. Dia menemukan bahwa sepertinya ada energi afinitas api yang kuat yang terkandung di dalam manik-manik itu. Energi semacam ini bahkan lebih murni daripada energi yang bisa dia serap dari dunia magma. Apalagi jumlahnya juga cukup signifikan. Xiao Yan harus setidaknya berlatih selama dua hari untuk menyerap energi dalam jumlah yang sama dibandingkan dengan apa yang ada di dalam manik kecil ini. Ini seharusnya sesuatu yang mirip dengan monster core di dalam magical beast. Namun, hal ini adalah tonik yang jarang terlihat bagi orang yang mempraktikkan energi afinitas api. Sayangnya, energinya terlalu liar, dan ganas dan tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Jika tidak, itu akan mirip dengan beberapa pil obat tingkat tinggi. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan kejutan. Jika orang lain bermaksud menyerap benda ini, mereka harus menggunakan benda lain untuk menyelesaikan kekerasan liar di dalam. Namun, itu tidak terlalu merepotkan bagi Xiao Yan, yang memiliki api surgawi. Karenanya, dia bisa mengkonsumsi dan menyerap benda ini. Namun, apa yang membuatnya merasa agak menyesal adalah hanya ada satu manik ini. Efeknya tidak akan terlalu besar. Yang akan dia capai hanyalah kehilangan pelatihan selama beberapa hari. Xiao Yan menghela nafas dengan menyesal. Dia memegang manik merah terang di tangannya saat tatapannya sekali lagi melesat ke lingkaran cahaya transparan itu. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapannya segera terlempar ke barat magma merah terang. Keributan hebat tiba-tiba ditransmisikan dari arah itu. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke area di mana riak magma berasal. Dou Qi di dalam tubuhnya siap untuk bergerak. Wajahnya serius. Dunia magma ini memang penuh dengan bahaya. Magma merah cerah dengan cepat beriak. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan menyusut tiba-tiba. Dia bisa melihat sekelompok besar sosok berwarna merah di belakang magma. Mereka seperti sekelompok ikan yang datang berkerumun. Banyak mata yang berisi keganasan serta mulut yang dipenuhi gigi besar menyebabkan kulit di kepala Xiao Yan menjadi mati rasa. Memang, tidak hanya ada satu dari orang kadal sialan itu. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan api hati jatuh yang tergantung di atas kepalanya ditarik ke dalam tubuhnya. Api hijau giyok yang kuat melonjak keluar dari Xiao Yan. Dia akan kesulitan melarikan diri dari orang-orang kadal api itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan melawan mereka. Dalam beberapa kedipan singkat, seratus sosok berwarna merah melintas dan bergegas sebelum akhirnya mengelilingi Xiao Yan. Mata mereka tajam dan ganas saat mereka menatap manik-manik merah terang di tangan Xiao Yan dengan saksama. Xiao Yan dengan cepat menyimpan manik-manik itu di cincin penyimpanannya di depan fokus begitu banyak mata kadal api. Tampaknya orang-orang ini telah dipanggil oleh orang kadal dari sebelumnya tepat sebelum ia mati. Tidak terduga bahwa ada begitu banyak makhluk yang hidup di bawah magma ini yang tidak diperhatikan Xiao Yan di masa lalu. Api hijau giyok di permukaan tubuh Xiao Yan menjadi lebih padat sementara matanya menunjukkan kehati-hatian saat mereka perlahan menyapu orang kadal. Orang-orang kadal ini tampaknya cukup takut dengan glazet lotus heart flame. Oleh karena itu, mereka hanya mengepung Xiao Yan tetapi tidak segera menyerbu ke depan untuk mencabik-cabiknya. Kebuntuan ini tidak berlangsung lama sebelum dipecahkan oleh kengganan orang-orang kadal api. Mata mereka berwarna merah cerah sementara suara, jijik, yang menusuk telinga keluar dari mulut mereka. Akhirnya, mereka membelah magma dan menyerang Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit karena banyak orang kadal mengepung dan menyerangnya. Tangannya mengepal, angin palem tajam yang membawa panas terbentuk saat dia menyerang, membuat riak intens di dalam magma. Serangan-serangan ini menghantam tepat kebanyak sosok berwarna merah yang datang menyerbu. Ada banyak dari orang-orang kadal ini. Selain itu, mereka tahu bagaimana mengontrol kekuatan magma. Bahkan jika seorang ahli biasa di puncak kelas doang dikelilingi oleh mereka, mereka akan sangat menyedihkan. Namun, mereka bukan ancaman besar bagi Xiao Yan. Setiap kali angin telapak tangannya ditembakkan, kekuatan tersembunyi akan menghancurkan orang kadal. Oleh karena itu, ada hampir 20 orang kadal yang mati di tangan Xiao Yan setelah bertukar pukulan hanya. Beberapa menit, Jiji, dengan semakin banyak orang kadal api yang dibunuh oleh tangan Xiao Yan, orang-orang kadal yang tersisa akhirnya mengerti betapa kuatnya orang di depan mereka. Namun, mereka tidak mundur karena ini. Sebaliknya, lebih banyak gelombang sonic yang menusuk telinga mulai ditransmisikan dengan cepat dari mulut mereka. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah dalam menghadapi aksi orang-orang ini. Dari adegan sebelumnya, dia secara alami mengerti bahwa orang-orang ini memanggil teman mereka. Dengan kekuatannya saat ini, memang tidak terlalu sulit untuk menghadapi lebih dari 100 manusia ular. Namun, jika ada ribuan atau bahkan lebih dari mereka, kemungkinan besar yang tidak beruntung adalah dirinya. Xiao Yan tiba-tiba mengatupkan giginya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia tidak peduli dengan penghalang cahaya transparan lagi. Tapi, tubuhnya bergerak dan melarikan diri. Tepat ketika tubuhnya telah bergerak lebih dari 10 meter, riak yang kuat ditransmisikan dari atas magma. Segera, Xiao Yan melihat sosok berwarna merah muncul di hadapannya. Apalagi, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam adalah bahwa ada orang kadal yang sangat besar di depan banyak sosok berwarna merah. Bahkan Xiao Yan merasakan sedikit tekanan saat menghadapi orang kadal ini. Jelas, kekuatan orang besar ini jauh melebihi orang kadal biasa. Kali ini merepotkan, Xiao Yan hanya bisa menghentikan tubuhnya, menghirup udara dalam-dalam, dan bergumam saat melihat sekelompok besar orang kadal api menuju. Terima kasih telah menonton!